Tidak hanya antar warga bangsa Indonesia, tapi lintas bangsa. Karena beliau mau membawa bahasa musik ke kaca dunia Indonesia. Cerita kepas, gimana itu dulu ceritanya? Bisa seperti itu? Nah, bagaimana? Terima kasih, Pak Nisastro. Jadi, saya sangat bersyukur dilahirkan di Indonesia. Dan dulu besar di Indonesia, negeri yang begitu kaya, budaya, ultimate in diversity, bindahkan pemerintah. Dari situ, ketika saya jadi memutuskan jadi musik, saya merasa saya selalu mendapatkan inspirasi yang tidak pernah habis dari Indonesia. Pernah, tidak pernah habis dari Indonesia. Apalagi semakin mengeksplor dan mengeksplor lagi, apa yang ada di Indonesia. Nah, tapi saya dalam bermusik, industri maupun di dunia eksplorasi musik yang lebih ekspedimental atau lebih berdaya sekalian lain-lain. Saya berdiri di dua kaki sebenarnya, saya ikut juga di musik musik seperti dulu. Dan saya juga berdiri sebagai musik director untuk banyak hati, buat musik sporing dan sebagainya. Tapi di sisi lain, saya coba investasikan apa yang saya dapat dari Indonesia, dari yang saya dapat di Indonesia itu untuk diinvestasikan untuk lebih penggali di Indonesia. Wah, jadi investasi wakil atau investasi kultural. Ya, gitu. Dari mulai dari kampung sendiri, Jawa Barat, terus ke Melayu, ke Dhabi, Flores, Bali, Makassar, Ceputus, dan seorang siangnya sudah. Dan akhirnya itu menjadi suatu yang bisa di tawarkan ke Bancang Negara. Dan sampai saat ini dengan eksplorasi yang seantero Nusantara itu, kita bersyukur kepada Indonesia ke Bancang Negara. Saya sudah menanggungkan di kampung dari 80 negara. Kok ada di tempat dukir? 80 negara? Tapi saya berdeku loh, Makassar. Ada berdeku. Dan itu jadi 100 festival. Jadi ada 100 festival progresif, festival jazz, festival gold music, festival folklore, dan sebagainya. Nah, tadi itu berikutnya ternyata lama-lama jadi banyak teman, banyak sahabat progresif di Mancang Negara. Tadinya saya kenal di Vesiva, warna-warna saya berkomunik di komunitas, tadinya saya berkomunik di jazz session. Akhirnya jadi saya senang menggaris kolaborasi. Itu kolaborasi bukan komunitas, kan? Di Spanye. Spanye. Itu berarti komposesinya di Spanye, Pak? Betul, karena inspirasinya lebih di Spanye. Tapi saya pikir tadi, keadaan-adaan musuh bakat mengayungi pas banget ya. Nah, jadi intinya dengan musuh itu ternyata terkoneksi satu sama lain. Karena misalnya, contoh tadi, coba. Saya itu bikin sebuah akordeon itu adalah alat musuh barat yang tadi saya diciptakan oleh orang Jerman. Tapi ketika berada di sini, di Sumatera Utara, dengan dunia-dunia, setarnya lain. Orang Jerman sendiri gak bisa mainan kayak gitu. Jadi malayu? Orang Jerman, orang apa? Orang Argentina yang jauh akordeon. Mainkan style yang tadi diberikan di sini. Jadi di Indonesia itu ada peluang mengadaptasi alat musuh barat dengan gaya sendiri. Termasuk beliang-beliang aja. Ya, beliangnya. Dan menggunakan alat asli Indonesianya sendiri untuk konteks musuh yang lebih luar. Jadi dasarnya sih, saya senang karena satu, bisa memperkenalkan Indonesia lebih banyak. Kedua, bisa masuk dalam pergaulan musuh yang lebih luar. Dan ketiga itu adalah, bisa ikut berkampanye, pegamaian, melalui musik, apanya lingkungan. Tema-tema seperti itu yang saya suka, sehingga saya selalu main dengan hati. Dan kita mulai sekarang di hari musik nasional ini, di sisa punya sahabat-sahabat yang luar biasa. Konse, Marcel, ada masker-sahabat dengan style musiknya dengan gaya masing-masing. Dan dari sini kita bisa memperkuat kesatuan kita, Indonesia. Kita bisa memperkuat kebangsaan kita, dan bisa memperkenalkan Indonesia di mana-mana. Itu dalam promosal, terima kasih.